Wacana uji swab COVID-19 gratis bagi masyarakat yang telah diwacanakan oleh pemerintah provinsi Jambi sejak satu bulan lalu, nyata aja belum juga dapat terrealisasikan hingga pertengahan bulan November ini. Lambannya, realisasi kebijakan itu masih berkutat di masalah administrasi yang belum rampung dituntaskan. Kini, masalah administrasi itu tersendat di manajemen rumah sakit RS Udera dan Matahel, di mana tempat uji swab gratis itu akan dilakukan. Kedatian demikian, pemerintah provinsi Jambi akhirnya memberikan klarifikasi atas wacana uji swab gratis tersebut, di mana pembebasan biaya uji swab COVID-19 yang diberikan bagi masyarakat itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Artinya, hanya diberikan bagi seluruh warga masyarakat Jambi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 provinsi Jambi atau dalam rangka pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim Surveillance Satgas penanganan COVID-19. Saya ingin menyampaikan begini, saya ingin menguruskan pertama bahwa uji swab itu adalah yang dilaksanakan oleh Raden Mata Air dalam konteks kita melakukan tracing dan tracking terhadap penanganan dan pencegahan COVID-19. Jadi, semua yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sama seperti yang kita lakukan di baik Balepom maupun Labkesda, itu akan kita samakan di sana. Saya masih menunggu dari rumah sakit karena kemarin prosedur untuk pembebasan tarif itu ternyata ada di lingkup rumah sakit Raden Mata Air. Nanti saya koordinasikan dalam waktu-waktu dekat ini. Dengan begitu prinsipnya, pembebasan biaya uji swab di RSU di Raden Mata Air juga akan disamakan seperti uji swab COVID-19 yang telah dilakukan secara gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi serta Balai POM Provinsi Jambi dalam perangga percepatan penanganan COVID-19. Yang seluruhnya juga dialokasikan untuk menambah kapasitas pemeriksaan dan pengujian spesimen swab COVID-19 di Jambi yang sebelumnya masih sangat rendah. Untuk itu, jika masyarakat hendak melakukan pemeriksaan swab test COVID-19 secara mandiri di Rumah Sakit, RS Urena, dan Matahel maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 900.000. Dari Jambi, Arda, Jambi 28 TV